Memang dulu itu sangat gersang, penghijauannya belum ada, dan juga selokan-selokan banyak gulma, dan pengelolaan sampah juga masih buang, kumpul, angkut, jadi masih mengandalkan pemerintah. Sampah bukan menjadi masalah, tapi jadi berkah. Karena kita juga tahu sebetulnya sampah itu bukan masalah bawah ya, sampai di tingkat pusat pun. Terlebih kan sekarang TPA itu tidak bisa ditingkatkan kalau sampahnya penuh lah. Bagaimana peranan kita sebagai warga masyarakat untuk membantu pemerintah mengurangi sampah. Terus di kegiatan dasar Wisma ditambah setiap pertemuan itu ada yang, kalau ada yang bawa botol, ada yang sampah-sampah yang kira-kira ada nilai ekonominya. Itu dari tahun 2011, sehingga terkumpul, setelah terkumpul dijual, uangnya masuk dikas dulu. Saya bercerita tentang sampah, dari situ ada kesepakatan ibu-ibu yang dituangkan dengan kemauan mulai bulan depan, bagaimana kalau kita mengumpulkan sampah. Dari situ saya terus sosialisasi bagaimana mengulang sampah rumah tangga, kan campur baur macam-macam ada. Nah, itu bisa dipilah bagaimana sampah organik, sampah organik yang dari daun-daunan, dari sisamapanan, dan lain sebagainya. Terus sampah anorganik yang masih ada nilai rupiahnya, itu dikumpulkan, kita membentuk sebuah bank sampah. Sebetulnya bukan nilai rupiahnya yang banyak ya, tapi bagaimana masyarakat ini bisa memahami arti pengelolaan sampah. Soalnya mimpi kita bukan hanya kita punya tabungan yang banyak, bagaimana lingkungan kita jadi bersih, sehat, sehingga tidak ada yang sakit, kan tidak ada biaya yang terbuah. Kita ini termasuk kampung yang komposting, jadi masing-masing rumah ini ada tempat pengelolaan sampah organik supaya jadi pupuk dan bisa dipakai untuk tanaman. memberanikan diri, membentuk atau mengajak warga kami, BKK Surudati RT 5, untuk menumbuhkembangkan hijaunya kampung kami dengan tanaman sayuran, obat-obatan, dan buah-buahan yang bernuansa organik. memanfaatkan seluruh halaman yang ada, kita tanami dan mengajak warga untuk mencecahterakan keluarga, untuk mengkonsumsi makanan-makanan atau buah-buahan yang kita hasilkan sendiri dengan pupuk organik tadi. Minimal kita itu menanam yang untuk kebutuhan keluarga. Jadi ada cabai, ada tomat, ada terong, ada sayuran. Jadi kalau harga cabai mahal, kita sudah tidak kewalahan. Jadi kita tidak petik-petik sendiri di halaman kita yang mau dipetik yang mana, sudah tidak usah beli, sudah mencecahterakan keluarga, mengurangi pengeluaran, bahkan kita bisa, kalau pas panennya banyak, bisa menitipkan sama tukang sayur itu. Tidak punya lahan luas kok, mau nanam, tidak perlu itu lahan luas. Jadi bisa dilihat di sini cuma halaman seberapa ini bisa ditanami ratusan jenis ini. Jadi kan pintar-pintarnya kita mengolah dan mengaturnya. Nah, jadi sesuai moto kami, sehati itu kan seluruh halaman tetap indah. Jadi biarpun MPT MPT kalau bisa dilihat itu bisa tersep indah di pandang mata. Terima kasih telah menonton!